Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kita Channel Ngaji Santri Milenial Nahadurama ini Teman-teman semua rekan-rekan kita Sarasabati dan juga sedulur-sedulur semuanya Kembali lagi ketika ada di channel ini Maka kita Ngaji Gusbahak Dan kali ini kita langsung saja Ngaji Gusbahak ini Kita ambil dari Youtube Ngaji Ben Aji Dengan judul Gusbahak Pertanyaan level tinggi oleh para kiai Jadi disitu Bu Gusbahak ini Ada suatu forum dan ditanya Yang tanya ini bukan lagi siswa Atau mahasantri ya atau santri Tetapi langsung oleh kiai Nah bagaimanakah ngajinya Mari kita perhatikan Mari kita simak dan mari kita ngaji bareng-bareng Di sini kita mulai Ngaji Gusbahak ini dipublikasikan Tanggal 6 Februari 2020 Ya oleh Ngaji Ben Aji Jadi silahkan teman-teman Kalau mau Ya subscribe Ngaji Ben Aji Biar Biar kenak gitu ya Biar update-nya itu kenak Nah ini ternyata Gusbahak ada di Kerapyat Ada tanggal 4 Februari 2020 4 Februari 2020 Peringatan Sarosehan Peringatan tradisi keilmuan pesantren Dan tantangannya di era 4.0 Dengan resumber Ya Yaji Bahudin Salim Bersambungan Dan Profesor Doktor Haji Abdul Abdi Bersambungan Bersambungan Di Kerapyat Kerapyat Bersambungan Ini kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Ya Yikus Bahak Saya tanya Karena dulu Belah ditanya Gak bisa Kalau menjawab Gak mau memuaskan Di dalam Liwayat Ada taklil Ada imalah Musa Musi Saya ditanya Kiyai Kiyai itu Ya Suryah juga Kus Noporien Waktu Malaikat Jibril Nazara Binnungi Lengajari Musa Musi Apa Cukup Satu Satu kalimat Jawab Satu Bentuk Apa Memang Sabah Itu Mulai Dari Nazarabirul Amin Loham Mahfud Sampai Rabbil Izzah Saya jawabnya Sulit Saya jawab Tapi masih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Saya heran Dengan Ilmu yang dikuasai Kusbah Mohon dijelaskan Tentang ilmu Laduni Terakhir Terakhir Pak Amin Terakhir Pak Amin Silahkan Silahkan Kesana Kesana Ini Yang sini 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 Tambahan Dari Pak Amin Ya Ya Kalian Kulau Penjenengan Gadai Pendapat Kadus Ngeten Meniku Menopo Sami Kalian Pendapat Tipun Bahmun Nopo Dine Romo Penjenengan Termasuk Kaitanipun Kalian Manggi Tamu Penjenengan Tentunipun Benten Kalian Ingkang Jenengan Lampai Ugi Benten Kalian Ingkang Pun Lampai Dining Bahmun Nopo Dine Ramo Jendengan Matablun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Niki Langsung Ke Gusbah Langsung Ke Gusbah Semua Pertanyaannya Jadi kita review Pertanyaan-pertanyaannya Yang pertama Dari Kiyai Hamid Tentang Apakah Dalam Ketika Malaik Jibril Itu Memberikan Kepada Memberikan Firman Itu Apa Namanya Kepada Nabi Muhammad Apakah Dengan Mosa Mosa Mose Apalagi Tentang Kiro Asaf Ah Maksudnya Tentang Variasi Bahasanya Itu Apakah Seperti Itu Atau Hanya Satu Hanya Satu Bahasa Tetapi Kemudian Karena Orang Orang Arab Itu Banyak Kemudian Ada Yang Sampai Ke Turki Sampai Jadi Gimana Sampai Ke Irak Sampai Ke Daerah Maroko Gimana Gimana Gitu Kan Berbeda Apakah Faktu Pertama Jibril Itu Memberikan Firman Kepada Menyampikan Firman Kepada Nabi Muhammad Apakah Satu Bahasa Atau Semua Kumpit Itu Kemudian Yang Kedua Dari Gifurkon Mohon Dijelaskan Tentang Ilmu Lantuni Itu Ilmu Yang Kita Tanpa Mempelajarinya Secara Full Itu Ada Kalomah Tersendiri Kemudian Yang Ketiga Tentang Dari Gai Aminun Tentang Wicir Dan Hormat Tamu Itu Apakah Kusbahak Itu Sama Dengan Guru Dengan Mbah Maimun Ataupun Berbeda Dengan Mbah Maimun Dan Dengan Bapak Lalu Mari Kita Simak Jawaban Dari Kusbahak Ini Tak Jawab Yang Agak Serius Itu Gini Yang Yang Masalah Tamu Itu Memang Beda Dan Sengaja Beda Bukan Mukholaf Beda Itu Beda Dengan Mukholaf Jadi Mbah Mun Sendiri Kalau Curhat Ya Sering Meluk Mau ngaji Itu Sada Taman Tahu Waktu Itu Juga Bila Sepertinya Ngeluh Pernah Tanya Ngeluh Aku Ketua Intinya Sebetulnya Kalau sesuai Teng Kalau Teng Koran Itu Memang Seperti Itu Orang Boleh Soan Nunggu Ditimbali Jadi Dulu Karena Sohabat Sering Soan Nabi Langsung Kedalam Itu Allah Kasian Nabinya Karena Kadang Sedang Sama Anak Njujunya Atau Sama Istrinya Sehingga Ada Aturan Latat Hulu Buyutan Nabi Illa Ayyuk Bana Laku Kecuali Ditimbali Sohabat Bikin Solusi Tengah Tengah Mereka Kalau Soan Nabi Nunggu Di Teras Mejid Terus Mereka Nunggu Nabi Keluar Baru Mereka Soan Karena Kalau Nabi Keluar Berarti Milik Publik Kalau Di Dalam Berarti Milik Keluar Itu Sudah Konfirmasi Sama Bangun Sama Bapak Dan Kata Bangun Siap Disalah Nombong Ya Monggo Tapi Sepertinya Enak Gitu Kan Kadang Kadang Kamu Itu Kan Kita Pergi Dua Jam Kadang Ngempet Kening Jeding Baru Ke Jeding Assalamualaikum Kita Ngaji Di Luar Gini Dua Jam Tiga Jam Baru Masuk Mungkin Mau Makan Langsung Assalamualaikum Itu Secara Nalar Kan Tidak Makanya Saya Umumkan Kalau Mertamu Harus Ada Aturannya Seperti Zaman Dulu Ada Aturannya Jadi Nabi Yang Keluar Kalau Nabi Keluar Kemecit Berarti Milik Sama Bangun Itu Kita Kita Ini Dididik Guru Kita Kalau Bilang Witer Kan Solu Sunatan Minal Witer Rok Aten Jadi Ada Kata Minal Witer Karena Maknanya Witer Itu Ganjil Sementara Kita Witer Dua Rokat Dulu Itu Kan Bingungkan Malaikat Ini Katanya Witer Kok Dua Witer Makan Ganjil Sementara Solatnya Dua Dulu Pertanyaannya Ketika Dua Kamu Salam Statusnya Apa Kalau Kamu Katakan Witer Ya Kan Genek Dua Tidak Kamu Katakan Witer Ini Paket Witer Maka Redasinya Solu Sunatan Kira Kira Terjemah Para Malaikat Ini Pemanasan Witer Bulu Witer Karena Kalau Dikatakan Witer Kan Janggal Masa Witer Kok Dua Rokat Kalau Kamu Katakan Ya Enggak Rencananya Tiga Setelah Salam Kan Selesai Selesai Enggak Ada Dua Ini Paket Dari Tiga Enggak Bisa Setelah Salam Menjadi Solat Yang Berdiri Sendiri Nah Jadi Soal Tamu Dan Witer Seperti Itu Dulu Nabi Juga Enggak Menegur Tamunya Sampai Allah Sendiri Yang Ngetikan Sebetulnya Pemertamu Selonang Selonang Itu Mengganggu Nabi Coba Bayangkan Saya Tidak Sedar Bayangkan Ini Korban Saya Itu Sering Ngaji Di rumah Itu Dua Jam Kadang Baru Masuk Makan Baru Satu Puluhan Assalamualaikum Coba Bayangkan Iya Itu Kalau Sedar Makan Kalau Saya Ngurmat Ibu Saya Masuk Rumah Ibu Saya Sudah Sepo Kadang Ibu Sudah Menunggu Pas Baru Seneng-senengnya Ibu Ketemu Saya Sudah Datang Sekarang Makomnya Tamu Sama Ibu Itu Gimana Jadi Orang Itu Ngerti Aturan Saya ingin Mendidik Masyarakat Itu Jangan Kalau Bah Kebaikannya Luar Biasa Tentu Beliau Kuat Nyabari Semua Dan Kiyai Itu Kadang Sohabat Pun Zaman Nabi Sering Nggak Niru Bukan Berarti Mukholafah Tadi Ketika Nabi Terlalu Baik Sohabat Nggak Pati Alasannya Apa Masyur Abu Bakar Itu Bikin Betul Mal Untuk Melola Kebegawean Nabi Nggak Ketika Ditanya Zaman Nabi Nggak Ada Betul Mal Tertip Sudah Tertip Umar Bikin Gaji Sama Tentara Ditanya Zaman Nabi Tentara Gaji Gua Raslu Rati Gaji Weng Wes Perang Aku Rata Gaji Berangkat Ya kira-kira Gitu Gua Bahmun Terlalu Baik Aku Seribet Jadi Pertanyaannya Agak Kriminal Betulnya Jadi Itu Nggak perlu Saman Terima Banda Tapi Nggak Bok Tom Yakin Kualet Karena Jelas Itu Jelas Tentu Kita Itu Ingin Sama-sama Kita Sudah Tiga Jam Ngaji Saya Ngaji Rebut Kadang Sampai Tiga Jam Artinya Anak Saya Kalau Mau Dolan Ya Nunggu Istri Saya Mau Lapor Ya Nunggu Baru Masuk Rumah Mau Lapor Assalamualaikum Coba Banyak Kesebung Saya Sering Baru Pulang Karena Tamu Sudah Nunggu Lama Sekali Masuk Rumah Langsung Makanya Dulu Diatur Walau Anahum Sobaru Hatta Tahrujah Ileh Harusnya Tamu-tamu Itu Sabar Sampai Nabi Yang Keluar Kalau Nabi Sekali Keluar Kemajit Berarti Milik Publik Ketemu Nabi Di Suha Tidak Di Dalam Tapi Ketemu Di Suha Jadi Saya Menjelaskan Ini Bukan Untuk Membila Diri Bukan Sampai Setuju Saya Tetap Seperti Berdasar Legalitas Yang Habunya Tapi Sampai Harus Mau Mendengar Ini Supaya Memahami Ayat Itu Gampang Walau Anahum Sobaru Hatta Tahruja Ilehim Lakana Akhir Kalau Sampai Tanya Itu Kan Nabi Kita Mau Niru Nabi Terus Yang Pertanyaan Tadi Yang Yang Hamid Tadi Memang Kitab Yang Saya Baca Semuanya Sepakat Jibril Itu Hanya Mengajarkan Satu Huruf Yang Lainnya Itu Sifatnya Ijazah Pembolehan Makanya Kalimatnya Di hadis Asli Jadi Ketika Jibril Mengajarkan Harfin Wahid Nabi Ngintikan Inna Umatku Tidak Mampu Melakukan Itu Akhirnya Ditambah Makanya Kata Imam Zarkatsi Dalam Kitab Burhan Jibril Hanya Mengajarkan Satu Kefiah Kemudian Kefiah Sifatnya Diberi Isin Karena Kita Tidak Bayangkan Nabi Ngajarkan Sampai Tiga Kali Empat Kali Misalnya Dulang Lagi Tidak Kebayang Tapi Tentu Saratnya Harus itu Mustafidah Filisan Al-Arab Memang Pilihan Pilihan Itu Mustafidah Filisan Contoh Gampang Itu Imalah Para Para Orang Orang Kita Hormati Itu Spontan Bilangnya Inti Artinya Imalah Itu Kayak Lazim Hunah Ya Hina Kan Orang Orang Arab Gula Gula Artinya Memang Lahjah Mereka Sudah Seperti Itu Ta'al Hina Gak Ada Orang Arab Bilang Hina Jadi Artinya Itu Lahjah Lahjah Itu Disahkan Tapi Tentu Yang Diajarkan Nabi Tentu Yang Paling Filar Watil Fasohah Tentu Yang Dipilih Yang Tingkat Fasohah Paling Paling Tinggi Jadi Kalau Ada Ikhtilah Friwayat Itu Sebetulnya Kita Milih Satu Saja Sesuai Guru Guru Kita Karena Tapi Kita Tetap Membolehkan Karena Nabi Membolehkan Tapi Tentu Tentu Tidak Boleh Pakai Akal Pakai Tadi Mustafidho Filisan Ya Memang Orang Arab Itu Sebagian Baca Yuhan Nabi 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 Kures Senyum Senyum Ketika Ada Orang Bidui Ya Yuhan Nabi Anak Kures Aku Kures Aku Nabi Ya Yuhan Nabi Ya Sudah Akhirnya Ya Sudah Akhirnya Sampai Al-Nabi Kita Baca Apa Al-Nabi Allahu Yastaziu Ada yang Baca Yastazia Jadi Semua Yuminu Ada yang Baca Yuminu Dan seterusnya Kalau Pertanah Jelengan Gak perlu Dijawab Kan Kata Khusdar Ilmu Laduni Itu Rahasia Sesuai Dengan Tradisi Yang Jelas Kalau Ingin Laduni Cari Sendiri Cari Sendiri Karena Itu Mau Hibah Saya Sendiri Ya Tahu Salah Dunia Apa Tahu Pokoknya Menteri Ngaji Terus Pakai Tradisi Yang Fikol Bin Salim Bapak Saya Yang Sering Wasiat Pokoknya Ngaji Itu Fikol Bin Satu Makanya Saya Tidak Pernah Kepikiran Suatu Viral Lapan Kepikiran Orang Seneng Sandak Saya Ini Kan Orang Waras Jadi Kepikiran Ridho Dan Tidak Ngapain Semua Makhluk Semeng Saya Bodoh Sekali Kalau Saya Mikir Yang Pengen Daftar Wali Itu Ya Tidak Ya Sudah Allah Mewajibkan Orang Alim Mulan Ya Mulan Sudah Allah Mengharamkan Orang Alim Diatur Ya Terdosa Itu Sudah Alim Alim Yuk Talah Ya Di Ilmu Itu Harusnya Didatangi Bukan Datang Lagi Karena Ini Kasebuan Jadi Meldu Istisna Meldu Penkecualian Penkecualian Ya Saya Kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Seperti itu Teman-teman Sahabat-sahabati Dan juga Rekan-rekan kita Semuanya Sudur-sudur Semua Jadi ada beberapa Hal yang dibahas Disitu Karena Tiga Pertanyaan Yang pertama Kiro Asafah Itu Jibil Gimana Waktu Menyampaikan Firmannya Pada Nabi Muhammad Itu Dan ternyata Jawabannya Hanya satu Hanya satu Bahasa Dan tentang Arab Yang sudah Disahkan Yang Yang paling disahkan Oleh Islam Dan itu Memang juga Ya Seperti hal yang dilakukan oleh Nabi Tapi memang Disana Di Arab Kan ada Kayak semacam Action Action Bahasa Misalkan Di Di Wanosobo Sendiri Ada Kayak Panggilan Iro Ire Ira Dke De Nah Kayak gitu kan Ada Berbedaan Tapi Masih bisa Dipahami Masih bisa Artinya Sama Masih bisa Ya Dimaklumi Disahkan Tapi Hanya satu Waktu Jibril Menyampaikan Wahyu Ya Hanya Satu Satu Bahasa Kemudian Memang Di Yang kedua Mengenai Ini Mengenai Perbedaan Antara Mbak Mun Terutama Di bidang Tamu Penerima Tamu Antara Mbak Mun Sama Luzbaha Ini Ternyata Memang Berbeda Tetapi Bukan Moholafa Berbeda Tetapi Bukan Suatu Hal Yang Bertentangan Karena Memang Mempunyai Dasar Masing Dan Mempunyai Yang Mempunyai Pemikiran Prinsip Masing-masing Ketika Mbak Mun Itu Walaupun Memang Kadang Ketika Ditamui Beliau itu Mbak Mun Hormat Tamu Sangat Hormat Tamu Memuliakan Tamu Sangat Memuliakan Tamu Selamat Hormat Tidak Salaman Sama Tamu Ketika Mau pamit Salam Itu Tidak Sama Tidak 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 Mau pulang Nanti nanti-nanti. Jadi, hormat tamunya Mbak Mun sangat hormat sekali. Sangat menyayangi tamu. Memuliakan tamu. Sedangkan Gusbah di sini kita tahu bahwa Gusbah ini nggak mau ditamuni. Maksudnya, nggak mau ditamuin secara kecuali hal-hal yang penting dan hujan dan itu memang diizinkan oleh Gusbah ya. Tapi, soan yang di Gusbah ini menurut Gusbah lebih baik soan ngaji. Soan ketika Gusbah itu ngaji di umum. Jadi, nggak mengganggu aktivitas Gusbah nggak mengganggu waktu Gusbah dengan keluarga dengan ibunya. Nah, itu juga termasuk salah satu hal yang memang harus disadari oleh kita sebagai santri milenial ya. Dan yang ketiga mengenai ilmu laduni ya. Pertanyaan kedua dari Yai Furkon mengenai ilmu laduni ini kita tahu bahwa laduni adalah ilmu yang tanpa diajarkan pun ternyata sudah menguasai suatu ilmu itu. Kayak dikasih ilham gitu. Nah, terus ternyata jawabannya Gusbah itu ilmu laduni ya. Ilmu yang rahasia. Kalau mau mengetahui tentang ilmu laduni ya cari sendiri. Bahkan Gusbah pun juga tidak tahu apakah ilmu laduni itu beliau mendapatkan ilmu laduni atau enggak. Karena memang kita tahu tekad ataupun semangat dan juga upaya Gusbah untuk belajar menguasai sebuah ilmu itu sangat, 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 ya sangat dilakukan oleh Gusbah. Jadi, ya wajar kalau beliau alim. Karena memang upaya yang dilakukan oleh Gusbah itu ya melebihi dari orang lain lakukan gitu. Dan juga ini, kalau menurut saya ilmu laduni itu adalah kalau kita memahami suatu konteks pola berpikir, pola tatanan sistematika pikiran, sistematika pengetahuan, itu mungkin bisa dikatakan kita akan mendapatkan semacam ilmu laduni. Ya walaupun memang mungkin sangat berbeda dengan konsep laduni yang ada di pesantren gitu. Tanpa diajarkan pun kita sudah tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita berbendaraan ilmu yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita itu banyak, otomatis kesempatan ruang-ruang ilham, ilham itu kan sesuatu yang menjadi kayak inspirasi ataupun menjadi kayak semacam ide ataupun jawaban yang mungkin belum ada sebelumnya tetapi kayak semacam dikasih tahu oleh Allah gitu. Nah, ilmu ilham ini, ruang-ruang ilham ini akan ada dalam perbendaraan kita. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kadang kita, ataupun kita terdampas waktu tafakur itu mikir-mikir apa? Oh, dapat ilham. Dapat ilham untuk ini-ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya mungkin pada saat itu kita belum bisa menjawabnya. Kemudian kita mikir tata fakur di situ, tapi karena perbendaraan kata, perbendaraan keilmuan yang ada dalam diri kita, itu sudah banyak, sudah tertata sistematis secara sistematika pengetahuannya, maka ilham itu akan sering muncul. Nah, mungkin itulah kenapa orang-orang menganggap dia itu bisa karena ataupun dia itu kayak pintar karena mendapatkan ilmu laduni. Tetapi sebenarnya ilmu laduni tanpa usaha itu ya bejalan-bejalan lah ya. bejalan-bejalan hanya mungkin karena faktor genetika orang tua juga bisa kan. Jadi ada kayak semacam orang tuanya sudah tirakatnya bagus, belajarnya mumpuni, kemudian sampai menurun ke anaknya. Jadi anaknya itu tidak, apa ya istilahnya ya, anak itu tidak melakukan usaha yang berarti pun ternyata cerdas gitu. Tapi karena apa? Faktor orang tua. Nah, sedangkan orang-orang pada umumnya, yang kita anggap sebagai orang yang mempunyai ilmu laduni itu sebenarnya tetap melakukan usaha. usaha untuk mendapatkan ilmu secara, tekadnya itu secara kuat. Tekadnya itu, upayanya itu pasti lebih gitu, daripada orang yang hanya menerima apa adanya gitu. Karena kebodohan adalah, ya, kebodohan itu bisa dianggap sebagai dosa terbesar mungkin ya. Karena emang-emang, kita sudah hidup gitu kan. Kita sudah hidup, kita sudah hidup, dan juga kita sudah diberikan waktu oleh Tuhan, tapi oleh Allah. Tapi kenapa kita tidak menggunakannya untuk mencari ilmu, untuk mencerdaskan kita? Karena sesuatu ketika kita ingin mendapatkan dunia, itu juga harus menggunakan ilmu kan. Dan juga untuk mempunyai akhirat, atau untuk mendapatkan kebaikan akhirat, kita juga harus menggunakan ilmu. Ilmu sangat penting. Maka dari itu, teman-teman, semoga kita istiqomah untuk belajar ngaji Nahadul ulama di Santri Minenial ini, di channel ini, di Youtube. Ya, walaupun hanya di Youtube, kita masih bisa hanya di Youtube, tapi tidak masalah, yang penting kita istiqomah untuk ngaji yowal satu menit. Mungkin itu saja. Terima kasih, teman-teman, atas waktunya. Semoga bermanfaat menjadi ilmu yang berokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!